selamat pagi anak-anak pagi mbak pagi mbak wah kayaknya lesur harus semangat ya pagi 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 selamat pagi anak-anak pagi 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 kita salam pembuka aja dulu ya om swastiastu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam namu budaya salam kebajikan salam sejahtera untuk kita semua ya amin seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu keluar kelas Alvin silahkan pimpin doanya teman-teman sebelum memulai pelajaran hari ini mari kita berdoa berdoa mulai selesai baik terima kasih silahkan anak-anak duduk kembali gimana kabarnya hari ini baik baik pak sehat sehat ada yang sakit opa ngantuk pak waduh jangan ngantuk-ngantuk opa cuci muka dulu kemarin nonton bola pak aduh nonton bola ya jangan begadang-begadang ya gak boleh begadang-begadang pak kemarin yang dia terjebak di kanjuruan itu pak iya iya ya kita gini ya sambil gini kita absen ya ada yang gak masuk hari ini bagus pak bagus bagus kemana tahu pak sekitar kita pak gak ada surat ya apa ya oh gitu iya iya nanti perlu bapak gini telepon dulu orang tuanya kemudian untuk hari ini kalian siap gak udah siap belajar sudah pak siap harus siap belajar ya karena kalian dulu sudah membuat kesepakatan kelas ya jadi apa kesepakatan kelas kalian seingat gak boleh ribut disiplin pak ya disiplin ini pak kembali akan perlihatkan kesepakatan kelas kita ya nah ini kesepakatan kelas kalian saya kalian udah sepakat saya masuk kelas tepat waktu ada yang terlambat tadi terlambat nah jangan jangan di gini ya jangan terlambat nah kemudian selalu menjaga kebersihan coba lihat kalian udah bersih udah rapi kelasnya udah rapi jangan gitu ya harus rapi semua ya kemudian disiplin tadi sudah semua udah disiplin ya udah semangat juga kemudian minta izin ingat minta izin nanti mau keluar harus minta izin bertanya harus minta izin ya kemudian saling menolong ya saling menolong nanti kita akan ada kerja kelompok kalian harus saling menolong antar kelompok ya paham anak-anak paham pak sebelumnya minggu lalu kita materi tentang apa ya ada yang ingat tentang apa menggambar rewan oh iya betul menggambar flora fauna dan alam benda ya tadi yang kalian dapat di waktu ini berarti apa menggambar rewan gitu ya menggambar alam benda jadi nanti di materi hari ini pengetahuan kalian yang minggu lalu akan kalian terapkan di materi ini nanti ya gitu ya untuk materi hari ini yang kita bahas adalah menggambar ilustrasi nah jadi materi sebelumnya kalian menggambar hewan menggambar manusia ya menggambar bentuk jadi nanti di menggambar ilustrasi akan ada juga menggambar hewannya menggambar apa menggambar bentuknya gitu ya jadi nanti cakupan materi yang nanti kita akan bahas adalah ini KD dan IPK nya jadi disini mungkin bahasanya agak agak gini ya kalau memang susah kalian pahami yang paling sederhana yang kalian akan bahas hari ini adalah pengertian kemudian jenis kemudian bentuk objek teknik menggambar ilustrasi manual gitu ya jadi itu adalah cakupan materinya jadi nanti tujuannya disini kalian harus apa namanya tujuannya adalah kalian paham kalian mengerti tentang pengertian jenis bentuk objek teknik menggambar ilustrasi gitu ya itu tujuannya kalian bisa menjelaskan pengertian ilustrasi apa jenis ilustrasi itu apa aja ada gitu ya tekniknya seperti apa jadi itu tujuannya dan yang paling penting adalah manfaatnya manfaat di kehidupan kalian itu ya yang paling dekat sekali manfaatnya kalau misalnya kalian buat disuruh buat tugas membuat cerita dari bahasa Indonesia mungkin nanti di cerita bahasa Indonesia nya kalian bisa isi gambar gitu gambarnya itulah namanya gambar ilustrasi gitu ya tidak paham anak-anak paham itu nanti kegiatannya adalah kalian membuat materi dulu kemudian membuat tugas LKPT kemudian presentasi nah presentasinya ini nanti kelompok kalian bikin kelompok dulu ya langsung pak bikin kelompok ya boleh boleh milih sendiri gak pak yang kemarin aja biar cepat waktunya ya pak tentukan aja ya saya lupa pak ya kelompok satu itu ada Alvin Jonas sama Umi ya kelompok dua ada Oka itu sama Hikmah ya pak ada Arpani ada Bagus ada Herlina ya ya pak saya sama Umi lagi loh ya itu aja kita harus saling menghargai ya sama teman semua ya siap ya lanjut sekarang sebelum kita ke materi inti Bapak akan ingin tahu seberapa sih pengam apa namanya pemahaman kamu tentang ilustrasi nah yang pertama lisan aja ya yang bisa angkat tangan ya pernah gak kalian membaca cerita atau buku bergambar pernah pernah pak pernah pak bubu pak oh bubu ya majalah lama ya Oka majalah bola pak oh majalah bola oh iya majalah trukus pak apa ya trukus oh iya bisa majalah naruto pak naruto majalah gawal pak majalah kecantikan bayonaz iya berarti udah kawan itu ya kemudian tahukah kalian apa itu gambar ilustrasi gak tahu pak gak tahu gambar yang berita pak apa kartun itu ilustrasi bukan pak kartun oh iya bisa gambar yang di komik pak oh iya bisa juga naruto pak naruto ya termasuk juga ya kemudian ada berapa jenis ilustrasi ada belum tahu ya ilustrasi cerita sama ilustrasi komik oh iya termasuk juga ya nah ini adalah apa namanya pemahaman konsep dasar kamu dulu ya kemudian teknik teknik apa yang digunakan untuk membuat ilustrasi ilustrasi manual gak tahu pak gak tahu kalau itu disini bapak bisa simpulkan awal ya ada yang berapa udah tahu ada yang berapa belum paham kalau gitu kita ke materi ya ke materi untuk memahami secara jelas apa itu ilustrasi nah sebelumnya coba kalian gini ya untuk pertama ini kalian coba tutup mata dulu mau gak tutup mata ya jangan lihat ya semua tutup mata awas ngintip tutup mata dulu iya sekarang bapak mau tunjukkan sesuatu oka oka ngintip tuh semua ngintip dengarkan suaranya aja ya pak gelap kisah gajah dan semut dengar gak apa itu dengar gak dengar 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 bagus ngintip apa kenyataan nah sudah coba buka matanya apa yang kamu dengar gajah semut gajah dan semut gajah dan semut apa ceritanya apa satu hari baru itu aja ya cuma kalian baru tahu setengahnya ya coba sekarang kalian melihatnya dan mendengarkannya ya coba kalian perhatikan lagi sekali kisah gajah dan semut sekarang kalian sudah lihat gambarnya ya setelah masuk di sela-sela didang sudah pak menembus lebatnya hutan flona bagus pak kamernya kok sudah ya setelah kalian memperhatikan ini apa yang kalian bisa ungkapkan gimana perasaan kalian sudah biawak tadi pak sudah biawak sudah biawak iya ada apa lagi setelah kalian lihat gambarnya perasaan kalian semakin apa jadinya semakin semakin senang senang ilustrasi ilustrasi yaitu pemahaman dasarnya adalah kalian paham tahu artinya cerita itu lebih jelas gitu ya lebih diperjelas lebih dibikin hidup lebih dibikin menarik gitu ya itu ilustrasi nah kemudian nah sekarang coba perhatikan ini jenis kontak-kontak ilustrasi ada yang bisa jawab satu coba oka iya pak bisa jawab yang satu itu karikaturnya bu umi pak oh iya bisa bisa kemudian umi umi coba salah satu jawab yang yang nomor tiga itu gambar kartun kucing oh iya bisa gambar kartun kucing nah jadi jadi untuk membuat kalian paham seluruhnya dari ilustrasi itu bapak akan memberi kalian tugas ya LKPD jadi bapak disini akan menyuruh kalian untuk menjelajah itu menjelajah pernah lihat pernah nonton Dora kan pernah pernah ya tidak tahu jadi kalian akan menjelajah mencari informasi tentang ilustrasi kalau Dora itu dia tersesat kan tanya peta jadi kalau kalian tersesat belum tahu tentang pemahaman ilustrasi kalian boleh baca di buku ya baca di sumber-sumber di buku boleh nanti Bapak akan kasih sumber yang berbeda namanya VR kalian bisa cari di VR ini untuk sekarang ketua kelas tolong ambil LKPD-nya tolong bagikan ya di dalam LKPD ada dua pertanyaan yang nanti kalian cari yang pertama jelaskan pengertian tentang gambar ilustrasi kemudian selidiki jenisnya apa bentuk objek apa dan teknik ilustrasinya apa yang kalian amati itu adalah gambar yang tadi yang Pak tampilkan ini cari gambarnya cari jenis ilustrasi apa bentuknya apa dan tekniknya apa oke bisa kalau bisa silakan dikerjakan sudah Pak sudah selesai Pak sudah belum nah disini kalian cari informasi dulu Pak kasih informasi dari VR ya permakilan apa VR 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 virtual reality ya cari yang menggunakan layar VR salah satu perwakilan kelompok silakan maju saya 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 coba ini saya 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 oke nah sudah lihat sudah sudah Pak ini informasi kalian cari disini ini ini kalian cari dulu informasinya kalian catat di LKPD sudah ya sudah asik Pak ternyata Pak sudah semua ya masing-masing perwakilan kelompok satu ya saya 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 oke sudah semua selanjutnya ada keluhan gak ada gini gak kendala kalian mencari informasi gak coba sudah semua sudah berarti sudah semua gini ya sudah semua jadi ya kalau sudah sekarang kalian presentasi kelompok siapa yang mau maju dulu saya siapa saya kelompok satu ya kelompok satu Alvin Alvin nas kamu nas jangan kayak itu kita saya kelompok satu belum pak kelompok dua boleh saya saya pak eh kelompok dua iku iku silahkan iya pak iku iku apa oka boleh ya oka aja duluan pak kalian harus baca dia ya ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat memperjelas memperindah mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita boleh ya itu ya ya betul saya aja sendiri buat ini pak teman-teman gak ada yang kuat buat pak wah itu sudah bertentangan dengan kesepakatan kelas kalian ya harus kerja nilainya saya aja dapat pak ya soal nomor dua sudah dijawab juga ya semua kelompok sudah maju ya semua kelompok sudah maju jadi dari hasil kerja kelompok kalian hampir sebagian besar jawabannya sudah bagus hasil diskusi sudah baik ya kendala sudah dapat kalian atasi kemudian sumber-sumber informasi kalian sudah dapat dengan jelas baik sekali bagus sekali tepuk tangan untuk kalian semua nah kemudian untuk memperjelas lagi ya yang kalian cari tadi itu bapak perjelas lagi mari kita kupas tuntas yang pertama ilustrasi ini adalah memperjelas ide cerita atau narasi sudah benar semua tadi dijawab kemudian jenis gambar ilustrasi ada kartun ada karikatur ada komik ilustrasi karya sastra dan piknet itu juga kalian sudah jelaskan dengan baik sekali nah tekniknya ada teknik kering dan teknik basah teknik kering itu salah satunya pensil arang kapur crayon kemudian yang basah itu ada cat poster ada akrilik dan ada cat air tinta bak ada cat minyak banyak sekali nah ini jenis-jenisnya sudah kalian jelaskan dengan baik sekali oke materi hari ini sudah selesai jadi kalian sudah membahasnya dengan baik sudah kalian dapatkan dengan baik hasil-hasil pencarian kalian hasil penjelajahan kalian jadi poin-poin penting yang kalian dapat tadi yang pertama apa yang pertama apa pengertian ilustrasi kemudian apa lagi ini gambar ilustrasi apa lagi Arvani coba Arvani coba Arvani apa gak mendengarkan tadi dia apa obrol obrol sama ini ya lain-lain saya ini Pak apa masih ngantuk Pak waduh ngantuk lagi gak boleh ngantuk-ngantuk begadang aja kerjaannya Arvani ini masih kasur Pak gak boleh ya gak boleh gitu ya nah gitu untuk terakhir kali Bapak akan memberikan tes sekali lagi pemahaman kalian tentang ilustrasi ya Bapak akan tanyakan kembali yang ini nah dari nomor 2 taukah kalian gambar ilustrasi itu apa coba jawab sekali lagi ya gambar ilustrasi itu untuk memperjelas suatu cerita Pak ya betul kemudian soal nomor 3 coba Jonas Jonas kemana Jonas nih betul yang lain yang lain coba Herlina nomor 3 ya Pak ya ya nomor 3 tadi yang karikatur ya betul kartun kartun ada ya kemudian nomor 4 tekniknya ada teknik apa ada teknik apa kering dan kering dan basah Pak kering dan basah betul ya saya alisan aja Pak kasih ya untuk tes selanjutnya untuk ulangan harian Bapak akan kasih 3 minggu lagi untuk minggu depan kalian akan menggambar praktek ya prakteknya adalah yustrasi berarti yang kalian siapkan apa buku pembak pembak pencil peralatan warna siap dengan alat-alatnya siapa siapa ya ya sudah kalau gitu Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini terima kasih banyak untuk kerjasama kalian anak-anak kalian semua anak-anak yang hebat ya tepuk tangan untuk semua dah sebelum mari kita berdoa kembali silahkan dipimpin ketua kelas mari kita berdoa untuk pelajaran berdoa mulai selesai baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 salam namo budaya salam kebajikan untuk kita semua terima kasih terima kasih bagus terima kasih tiba 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 tiba